Hai Dugun percaya nggak percaya ya aku pernah um main tuh motor tuh mati mati setelah nyalip motornya dia aku salip motornya dia itu mati motor kompresi langkeng setelah dibelakang motor dia hidup tadi balik-baliknya gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sama kita menekuni mesin ini saya masih hati-hati 500 terkuat Oke gendih relg paling ringan busi paling jauh yang beredar di Indonesia jangan lupa kalian subscribe rekomen dan share ke temen-temen kalian biar biar channel ini makin berkembang dan makin sukses selalu di dunia balap motor Oke balapan lagi ya balapan lagi kenalah sama Bos Janana ya Bos Janana tuh pertama dia buat Honda Grand beli aku pengen Honda Grandnya suaranya kayak punya beli itu dia bilang sekarang om ya tapi Honda Grand mana bisa kayak gitu gila anaknya mikir gitu kan boin uang om kaget uang run buat cp tuh bawain uang baca dari mana tuh itu udah bingung bapak enggak enak kesayangan habis tuh yang kedua buat Satria minta mahanet dibeliin Membran baru tahu 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 mulai dekat lah main 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 akhirnya kalah motornya dia Oh main tuh 10 kali menang 9 kali kalah kalah sekali kalah sekali itu langsung emosi bikin motor apa yang paling kencang ninja sejarah ninja Oke ninja langsung dibuatin uangnya kalah nggak Satria 2 taknya kalau habis langsung motor apa paling kencang ninja beli ninja langsung beli di Jawa beli di buatan Jawa buatannya Rufino Nosanjaya beli itu langsung main Bali enggak pernah kalah nggak pernah kalah main Bali kalah cuma dua kali sama ninjanya Jember Fadil sama eviewnya CMT dinain Trasky tuninjanya kalah emosi lagi om motor apa yang paling kencang ninja langsung buat kopi 27 langsung gini 40 juta 45 juta banyak usaha apa itu Vila Vila sama toko bangunan di wilayah Sandor langsung buat ninja senang itu Sampai Bali pertama kalinya jumpa tuh main di negara berarti berarti kaki tangan bos jalan awal iya Sampai sekarang pun sampai sekarang berjanana bos polos muda Bali iya bosnya balik jadi ada onornya ada onornya Masra itu setelah itu main di Bali pertama kali enggak ada mau naik motornya karena enggak ada yang tahu tuh buatan Jawa akhirnya yang mau naik tuh Cakabulo adik Cakak pertama kali di 15-16 dari 2013-15 kan liaran pake ninja sandar itu 2016 buat ninja 2016-15 itu resmian di negara resmian di naik Caka di naik Caka lokalnya Alan podium satu FFA iya langgu play Oh opennya Caka di nomor tiga nomor dua duit batang Pak Wih duit batang sama di kuku terus di KGA kalau enggak salah nomor lima di KGA Viren dapat video nomornya dapat podium empat satu-dapat dua tiga lima ya koleksinya udah FU keren FU eh Satria Ninja Ninja itu dulu Diki masih belajar-belajar naik Cuna pake motor saya disini di KGA kan ikut Viren dulu masih nenek motor-motor ini pakai belajaran mungkin riset-riset sekarang udah sukses ya kemarin bawa Ninja 65-65-65 ya nomor satu Diki ada sejarah juga berarti ada sejarah pokoknya rata sih Om dulu aku motorku semua hampir Jokio Pernah main motor Indra kecil pernah Fandipendol pernah pernah tak datang di sini masih Jogi kecot pernah sini juga Jogi kecot John pernah juga Mas John tak ajak satu hotel Jalan-jalan lah ades tuyul nah juga bapak motorku sini Lansra 2015-2016 itu kenal bos polos dari 2010 tapi bos polos masih liaran akhirnya dia mau event sepolos buat Ninja bos polosnya awalnya nggak mau event nggak liaran aja liaran aja liaran aja kenal benang kalah menang kalah menang kalah menang kalah akhirnya tak buatin buat motornya bos Jawa buat Ninja buat Ninja Prem Sandar sama FU 200 FU 200 liaran pertama kali sampai Bali main sama garapannya Juyo racing nah itu sama Ninja garapannya Pak pot potter menang habis tuh sama apa lagi sama motornya Juyo lagi menang terakhir sama motornya Juyo nggak lepas tapi garapannya Juyo bukan Mbak Juyo nya bukan garapannya Mbak Juyo koknya aku kalau liaran tuh bos polos kalau event jananah itu saya ceritanya nih beli ini kaki tangannya bosbol Iya bos polos bos jananah tapi sekarang nih masih apa ngoprek-ngoprek sendiri juga apa prepare-prepare gitu prepare-prepare aja sih kalau motor-motor ya kirim aja ngapain ruwet-ruwet berpikir ya kan prepare sendiri nggak kenceng habisin dana banyak mending buat di luar kita diejek misalnya eh kamu suka ngirim motor mesin paketan mesin paketan mesin paketan kita cuman kalau aku jawab gini terus blokkopmu dari mana nggak makin ke Jawa piston piston dari buat sendiri lah ngocor sendiri apa itu juga paketan juga ya tapi kan mekanik Bali mekanikmu orang Bali orang orang Jawa orang Jawa kan cuman bedanya tinggal di Bali ya hahaha ya hahaha ya tapi perjalanan 2015 sampai 2016 itu ada kisah-kisah lagi apa yang kisah-kisah juara umum ini nih juara umum ini di tahun 2017 juara umum apa ini juara umum ini juara umum ini berat juga ya Hai mayan dong kayu umpoy mahal om ngabisinnya banyak tapi daftarnya tuh dua umum gabung tiga tim bos muda hasil-hasil karangasam katanya sih pas itu dapat motor umur motor tapi enggak motornya dapat uang aja 7juta Iya mending-mending adalah gabung tiga orang tiga tim tapi ketiganya aku yang megang itu tak gabungin HPK bos muda atwin Bos Angga tuh bos bosku baik-baik semua pengertian pengertian semuanya tapi enggak tahu banyak sih ada yang ngajak aku gabung juga tapi ya mikir-mikir terlalu juga um daripada dapat capeknya aja tapi enggak ada apa kan kasihan juga pikir bukan sih materi realistis aja sih Om siapa sih yang kerja nggak mau dibayar Om konten dibayar nggak dibayar iya kan kalau om nggak ngonten nggak dibayar mau ngonten ya ngapain kita nyariin hiburan untuk orang-orang sedangkan kita ngeluarin luas diri ya kan pripater loss terloss kalau pripater terus miskin tuh terus perjalanan lagi 2016-2017 akhirnya 2018 nih bos bosnya off event stop ya dari Hai termasuk bos jalanan juga targetnya cuman dia mau nikah kan berpola juga sibuk ngurus usaha belum udah mau nikah udah mau nikah sekarang udah muncul iya sekarang kan karena orangtuanya ayahnya udah ada jadi usaha tuh dia yang urus ya tapi untung juga sih Om ada perubahan lah hidupnya itu pada balapan-balapan jenis terus ngomongin ngabisin uang ada apa kan setidaknya dia pernah ngomong sama saya tuh pengennya cuman satu pengen punya motor terkencang di Bali zaman itu kan predikat terkencang di Bali sempat masih pakai rangka yang Oh ya masih Rangka tun-up tuh di Kelungkung kalau ngasih dibawa di situ tuh tujuh dua tujuh satu berdekat tercepat pulau lewata akhirnya dari sana jadana udah puan misinya udah tercapai berhenti terus pos polos juga pengen juara umum udah tercapai juga sekarang berhenti semua fokus kerja sama liaran itu semua pokok ya tapi tadi event kemarin ikut dia isang-isang ikut ninja nomor dua lokal buat alat sang isangnya dia view nomor tiga sama lima ya sang iseng aja tapi kalau untuk ngejar ambisi ke orang-orang sekarang juara umum harus dapet gini harus dapet udah enggak karena selama saya ngejar ambisi itu dapetnya rugi terus Oh enggak pernah dapat untung minus minus kalau ada bos yang ngeluh Oh besok kalau juara kita gini besok lu juara kita gini ujung-ujungnya kalau enggak juara enggak ada apa aduh kasihan fitru nyauh kasihan sebatas makan lah apa sih artinya aku nyindir pencerahan buat Bos yang lain oh iya ya hahaha hahahaác ... kalau saya sih nggak pernah janjiin kayak gitu karena kan emang keadaan sendiri juga lagi enggak ada lagi bisa dibilang nggak jaya bengkel macet karena nyerpis dada ya ya nggak ngerokok ayalah ya buktinya enggak juga tapi minum itu Om akhirnya dari 2019 kembali ke hobi lama main layangan pas kopit pas kopit kopit tuh mulai lumayan layangan lumayan daftar 100.000 ada tiga juta dua setengah besaran layangan layangan paling cuma pakai bambu dia bambu sama kain ya paling lah satu layangan habis ini cuman lima juta-juta tapi kan bisa dipakai terus kecuali patah motor kalau mau balap dari servis belum minyaknya belum belum enggak tinggal beli nasi om tenaga manusia kan tuh semuanya untuk berimper kalau motornya kalau layangan nggak perlu yang penting nggak patah berangkat aku enggak tapi layanan karena obatnya ya direndam pakai minyak tanah sama antirayap bestu 2022 datang ini lagi 2022 ini kan CC 2000 jaman ngopit ada pergerakan apa gimana liaran terus review ninja sini tapi gimana di CMT masih di hotel kan di mobil ninjanya juga di sana itu liaran tuh main main terus enggak dibayar ruwet ruwet menang enggak dibayar itu main gandeng 30 juta apa 25 enggak saya gitu enggak kenapa enggak dibayar katanya ada penontonnya jelas ada penonton katanya dia nggak berani nyali jangan jadi pembalap ibu gimana enggak ngerti kan ya tapi biarin lah klasin aja nggak bayar tuh sempet gini juga liaran kebanyakan nggak lepas om belok dibalik lah faktornya ya takut kalah gengsi kalau saya sih faktor uang om tak gas om prinsipku om nggak pernah aku namanya takut sama motor bos lagi bos bilang gimana bos gas gas tapi bosku enggak pernah bilang enggak gas walaupun speknya beda jauh gas gitu ya nasib ada yang tahu motor lepas nanti putus kayak kemarin aku kalah motor runggul gitaran lepas gigi ngemis bilang apa enggak bisa bilang apa joti hidup enggak ada ada yang tahulah prediksiin ada yang tahu gas aja apa yang pernah dengar enggak beli namanya balap liar itu ada yang susu gun percaya nggak percaya aku pernah um main tuh motor tuh mati mati setelah nyalip motornya dia aku salip motornya dia itu mati motor kompresi langkang setelah di belakang motor dia hidup tadi balik-baliknya gitu ada aja di belakang motor coba-tiba buar hidup buar salip dari kanan mati lagi percaya nggak percaya pernah alami pernah alami lewat itu motor kalah saya nggak percaya sih kalau orang-orang banyak bilang nggak percaya mistik-mistikan mungkin belum mengalami kan gitu orang di karbu aja ada lapnya terus masuknya dari mana di karbu ada lapnya iya nggak gitu terus masuknya dari mana di Sepuyar ada pipet masuknya dari mana ada pipetnya tuh pernah terus masuknya dari mana saya nggak percaya di laut tapi dari tim ada masang juga enggak pernah faktor real judi 303 ngomongin 303 nya nih lawan terberat tim siapa selama beli di Bali balap liar itu yang sulit ditaklukan kalau di Bali di baanja di baanja